Salah satu fitur yang sering kita gunakan di dalam Canva adalah menggunakan frame seperti ini. Bagaimana caranya jika kita menginginkan frame yang kita buat sendiri dengan menggunakan text seperti ini? Bagaimana cara membuatnya? Sebelum kita lanjut, silakan klik subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Saat ini saya sedang berada dalam sebuah desain di dalam Canva. Untuk memulainya kita akan memilih menu text dan kita tuliskan text sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya akan menuliskan text sunset seperti ini. Kita atur ukurannya dan juga font yang kita menekan. Selanjutnya jika kita sudah melakukan pengaturan ukuran dan fontnya, kita dapat melakukan download. Dengan menu share download, kita pilih formatnya SVG dan kita pilih transparent background dan kita download. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Selanjutnya kita akan menggunakan photopea.com untuk mengolah lebih lanjut. Kita cari saja dari pencarian google, photopea, kita pilih photopea.com. Di sini kita pilih buka dari komputer dan kita buka file dari Canva kita tadi. Kita akan masuk ke menu lapisan ini. Ini kita pilih semuanya. Dan kita akan menggabungkan lapisan tersebut dengan cara klik kanan dan gabung lapisan seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan gambar secara acak. Gambar apapun itu. Dari menu berkas. Dan kita pilih buka dan letakkan. Kita pilih sebuah gambar apapun itu dari komputer kita. Dan pastikan posisinya di atas layer text sunset tadi. Lalu di bagian gambar ini, kita klik kanan. Dan kita pilih clipping marks. Maka hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan mendownload file ini dari menu berkas. Dan kita pilih simpan sebagai psd. Dan kita pilih formatnya psd. Dan kita klik save. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah itu, kita akan kembali ke dalam Canva. Kita pilih create design lagi. Dan kita pilih import file. Nah di sini kita akan memilih yang formatnya psd. Jika belum muncul, kita pilih formatnya all files. Nah ini tadi, kita pilih. Dan kita klik open. Kita tunggu proses importnya sampai selesai. Setelah selesai, kita buka file tersebut. Dan kita akan masuk ke dalam sebuah design di Canva lagi. Lalu kita klik kanan. Dan kita pilih detach image. Atau pisahkan gambar. Nah sekarang kita sudah memiliki sebuah frame. Yang sudah kita desain dengan tulisan sesuai dengan keinginan kita. Ini tinggal kita gunakan sesuai kebutuhan. Misalnya saya akan memasukkan sebuah gambar. Dari Canva juga. Dan kita masukkan seperti ini. Ini bisa kita atur lanjutan. Nah jika sudah selesai, hasilnya adalah seperti ini. Nah demikianlah tadi. Cara membuat frame sesuai dengan keinginan kita dengan menggunakan teks di Canva. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.